Akhirnya sudah diputuskan Kementerian Sosial jadwal penyeluruhan PKH tahap kedua dan BPNT tahap ketiga dan tahap yang keempat. Siap-siap yang sudah cair Rp600.000 akan difoto rumahnya. SP2D turun hari ini, besok BPNT cair serentak. Nah, seperti apa beritanya dan informasinya, kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi kepada keluarga penerima manfaat. Akhirnya sudah diputuskan Kementerian Sosial Republik Indonesia jadwal penyeluruhan bantuan PKH tahap kedua dan juga BPNT tahap ketiga. Tahap ketiga dan tahap yang keempat. Siap-siap yang sudah cair Rp600.000 akan difoto rumahnya. SP2D turun hari ini, besok BPNT cair serentak. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rejeki kalian lancar jaya. Amin, amin, ya robbal, alamin. Baik sahabat sosial, dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Jadi, Alhamdulillah, akhirnya sudah diputuskan Kementerian Sosial Republik Indonesia, jadwal penyeluruhan PKH tahap kedua dan BPNT tahap ketiga hingga tahap yang keempat. Siap-siap yang sudah cair, Rp600.000 akan difotor rumahnya, SP2D turun hari ini, besok BPNT cair serentak. Nah, seperti apa beritanya, mari kita simak bersama-sama. Jadi, teman-teman semuanya, sudah kita ketahui bersama bahwa Kementerian Sosial Republik Indonesia sedang fokus untuk menyelesaikan penyeluruhan bantuan sosial PKH tahap ke-1 dan juga BPNT alokasi Januari hingga Februari 2023 yang disalurkan lewat kartu KKS Mara Putih. Dan besok hari, tanggal 15 April 2023, batas akhir penyeluruhan bantuan sosial PKH tahap ke-1 dan juga BPNT alokasi Januari dan juga Februari. Artinya, sahabat sosial sudah jelas sekali untuk penyeluruhan bantuan sosial PKH dan juga BPNT tahap ke-2 dan juga BPNT tahap ke-3 dan tahap ke-4 akan dimulai pada tanggal 16 April 2023. SP2D akan segera diturunkan untuk bantuan BPNT tahap ke-3 dan juga tahap yang ke-4 dan sudah terpantau di aplikasi 6NG Online untuk penyaluran bantuan BPNT alokasi Maret dan juga April 2023 sudah terlihat. Dan yang akan disalurkan terlebih dahulu adalah Bank PNI dan juga Bank Mandiri. Untuk Bank PRI dan juga Bank PSI belum terpantau, nanti kemungkinan besar adalah untuk gelombang yang kedua. Dan semoga gelombang yang kedua pun disalurkannya sebelum Hari Raya Idul Fitri. Karena Kementerian Sosial Republik Indonesia berkomitmen untuk menyalurkan bantuan sosial sebelum Hari Raya Idul Fitri selesai ya teman-teman. Dan kemudian untuk jadwal penyaluran bantuan PKH tahap ke-2-nya, ini akan disalurkan teman-teman di akhir periode bulan April 2023. Artinya khusus untuk PKH tahap ke-2 ini dicarikan setelah Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman dicatat, yaitu setelah Hari Raya Idul Fitri. Namun untuk BPNT alokasi tahap ke-3 dan tahap ke-4, ini akan diproses kembali mulai tanggal 16 April 2023 besok. Kemudian ada informasi terbaru, siap-siap bagi yang sudah cair Rp600.000 akan difoto rumahnya. Nah kenapa harus difoto rumahnya teman-teman? Karena teman-teman semuanya akan memasuki periode penyaluran bantuan sosial PKH tahap ke-2 dan juga BPNT alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Nanti teman-teman semuanya akan difoto rumahnya oleh posmen ataupun dari dinas sosial, nanti tergantung dari dinas terkait yang akan memfoto rumah teman-teman semuanya. Nanti akan sebagai data apakah masih layak mendapatkan bantuan sosial, baik itu PKH dan BPNT. Apabila nanti rumahnya masih layak mendapatkan bantuan sosial, maka akan diajukan kembali mendapatkan bantuan sosial PKH BPNT di tahap ke-2 dan juga untuk BPNT April, Mei, dan Juni. Namun ketika rumahnya sudah tidak layak lagi, artinya sudah sejahtera, nantinya akan dilaporkan kepada pendamping sosial dan nantinya akan digantikan dengan KPM yang lain, tentunya yang sudah terdaftar di data DTKS. Karena banyak sekali teman-teman di tahun 2023 yang di graduasi teman-teman digantikan dengan KPM yang baru, mengambil datanya dari data DTKS. Terutama banyak sekali adalah KPM BPNT murni yang kemudian di tahun 2023 mendapatkan bantuan sosial PKH tahap ke-1. Jadi banyak yang kaget teman-teman, ketika dicek ada dua kali penyaluran yaitu BPNT murninya dan juga untuk PKH tahap ke-1. Padahal sebelumnya di tahun 2022 hanya mendapatkan BPNT murni saja. Kemudian terkait SP2D turun hari ini, besok BPNT cair serentak. Jadi teman-teman semuanya ada penyaluran besok hari, SP2D sudah turun pada hari ini, teman-teman semuanya. SP2D turun pada hari ini, besok BPNT cair serentak. Nanti besok hari adalah untuk batas penyaluran bantuan sosial BPNT alokasi bulan Januari dan juga Februari 2023. Akan dicairkan serentak besok hari di berbagai bank, begitu Bank PRI, Mandiri, dan juga Bank PSI ya teman-teman. Boleh dicek besok hari karena penyaluran sudah diturunkan SP2D-nya. Namun apabila tidak ada saldonya, sahabat sosial, kemungkinan besar teman-teman semuanya tidak masuk ke dalam data bayar di tahun 2023 untuk alokasi Januari dan juga Februari 2023. Tentunya bersabar, kita berharap semoga untuk data teman-teman semuanya tidak terkendala, baik itu dari pengecekan rekening, kemudian gagal onspun, dan juga untuk kartu yang expired ataupun sudah kadaluarsa. Nah, teman-teman semuanya harus perhatikan agar nantinya penyalurannya tidak terkendala suatu apapun, lancar jaya tentunya ya. Jadi teman-teman semuanya wajib memperhatikan kartu KKS merah putihnya, baik itu dari kadaluarsa nyakapan, kemudian apakah gagal onspun, nanti teman-teman semuanya akan diberitahu oleh pendamping sosial masing-masing. Dan juga nanti akan difoto kembali rumah-rumah teman-teman semuanya untuk bantuan sosial PKA tahap kedua dan juga BPNT April, Mei, dan Juni. Kemudian untuk bantuan sosial beras 10 kg sudah mencapai 85% di seluruh Indonesia. Tinggal 15% lagi akan disahirkan secepatnya pada tanggal 19 April 2023 adalah batas akhir penyaluran bantuan sosial beras 10 kg. Dan semoga teman-teman semuanya bagi KPM PKH dan BPNT mendapatkan semuanya ya untuk 10 juta KPM. Dan teman-teman semuanya besok hari juga hari Sabtu tanggal 15 April 2023 penyaluran bantuan sosial untuk daging ayam dan juga telur di 4 provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Provinsi DKI Jakarta. Nanti akan mendapatkan bantuan sosial daging ayam dan telur tentunya untuk KPM yang mengambil datanya dari KPN dan untuk 2,1 juta penerima nantinya ya. Nah itulah teman-teman informasi terbaru terkait penyaluran bantuan sosial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!